oke baik disini kita mau membuat poster ya formata bisa horizontal bisa vertikal ya bisa vertikal begini jadi objeknya nanti kalian manage disini ya di vertical format nah disini saya sudah membuatnya di vertical format kalian juga bisa horizontal format ya di sini topiknya adalah tentang kesehatan ya jadi buang sampah pada tempatnya buanglah sampah pada tempatnya saya akan membuat ini ini tulisan dan objek harus jelas ya jadi jangan sampai tulisan nggak bisa dibaca nanti atau objek eh kurang mensupport ya jadi yang kosong-kosong kita akan tambahin ya mungkin rumput atau yang lain jadi kelihatannya subur ya rumput itu karena ah pembuangan sampah sudah pada tempatnya ya sekarang kita akan mulai nah ini overlapping ya kita posisikan overlapping jadi biar kalian ngerti kalian sudah belajar beberapa kali masalah overlapping disini kita gunakan kita aplikasikan entah komposisinya ataupun warnanya ya kayak disini itu tambah objek enggak masalah ya saya jangan terlalu kosong saja oke mari kita mulai eh meng-outline dulu ya ya kira meng-outline dulu pakai marker ya kita outline satu 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 atau kalian kalau mau perwarnaan dengan bensin warna kalian boleh mewarnai dulu juga enggak apa-apa di sini saya biar jelas apa untuk terlalu saya Hai ah melakukan outline dulu kalian juga bisa mengikuti ini silahkan tidak apa-apa mau pewarnaan dulu juga nggak apa-apa jadi mau outline dulu juga nggak apa-apa ya ini proses outline ya hati-hati jadi jangan miss dengan sekat kalian ya bentuk huruf itu juga harus kalian perhitungkan ya nanti ya bentuk huruf kalian sudah belajar letter design kan sebelumnya ya sekarang waktunya untuk menggunakannya ya nah ini sudah selesai kita akan menggunakannya untuk objek selanjutnya ya buanglah sampah pada tempatnya nah ini tempat sampah ini saya outline juga ya ya jadi biar biar nanti pewarnaannya gampang ya ya outline ini harus bener-bener jangan meleset dengan skat pensil kalian nah disini posisinya saya buka ya saya create apa tong sampah dengan tangan dengan tangan seolah-olah tong sampah itu mengajak kita untuk membuat membuang sampah ya pada tempat sampah tersebut ya kalian bisa taruh sampah di atas itu juga nggak apa-apa oke kita akan mulai pewarnaan ya setelah ini ya jadi gradasi warna harus kalian pakai family color itu harus kalian pakai seperti biasanya ya jadi apa teori-teori itu harus kalian yang pernah kalian dapat harus digunakan saat ini jadi walaupun topiknya beda tetap kalian harus memakainya ya itu teknik ya tidak akan berubah ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih